Halo semproters, digundukan manapun kalian bermalam. Gimana? Apa masih suka bergelut dalam e-chat? Kali ini Mbak Legend akan mendungengkan film The Mooney rilisan tahun 2017. Tapi sebelumnya, bantu kemajuan channel ini dengan subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya jika belum. Terima kasih. Kisah bermula saat sekelompok penggali terowongan kereta bawah tanah secara tak sengaja menemukan makam kundung yang saling terhubung di bawah kota London. Yang saking luasnya, komplek pemakaman tersebut hingga sebagiannya juga terendam di bawah sungai Thames. Kejadian itu pun menjadi headline berita nasional, dan semua orang mulai sadar jika kota London sebenarnya berdiri di atas kuburan. Makam itu diduga kuat sebagai tempat dikuburnya para ksatria Templar, yang sebelumnya pernah menginvasi Mesir sebelum mereka kembali ke Inggris. Saat para petugas sedang memeriksa makam, tiba-tiba datang sekelompok orang yang mengaku sebagai agen pemerintah menyuruh mereka untuk menyingkir. Dan anehnya, jalur kereta yang sebelumnya melintasi daerah itu dipindah karena penemuan makam tersebut. Kita pun diperlihatkan kilasan masa lalu, yang menampilkan seorang calon pewaris kerajaan Mesir bernama Putri Ahmanet sedang berlatih di depan ayahnya. Dia adalah anak tunggal dari Fir'aun, dan kelak akan menjadi suksesor bagi monarki sang ayah. Ahmanet dianggap sebagai dewa oleh rakyatnya. Namun tiba-tiba saja keadaan berubah saat istri Fir'aun melahirkan seorang anak laki-laki. Yang artinya, kelahiran seorang putra itu akan menggerus posisi Ahmanet sebagai pewaris tunggal kerajaan Mesir. Ahmanet yang sudah dikuasai ambisi melakukan ritual perjanjian dengan dewa kematian, yang dikenal sebagai Seth. Saat ritual sedang berlangsung, sesosok hitam muncul memberikan Ahmanet sebuah belati dengan batu akik berwarna merah di gagangnya. Seketika, saat memegang belati itu, tubuh Ahmanet bertransformasi memunculkan aksara kematian di permukaan kulitnya. Kini, Ahmanet terlahir kembali sebagai kaki tangan dewa kematian. Dengan belati itu, Ahmanet membunuh Fir'aun, istrinya, dan si bayi yang baru saja lahir. Ahmanet kemudian melanjutkan tugasnya untuk membangkitkan sang dewa kematian melalui media tubuh seorang laki-laki yang terpilih. Namun, sesaat sebelum ritual selesai, Ahmanet ditembaki dengan obat bius oleh para pendeta kerajaan. Karena tindakan biadaknya, Ahmanet dimumikan hidup-hidup. Tubuhnya dibawa keluar jauh dari Mesir, dan keberadaannya dihapuskan dari sejarah. Kembali pada masa kini, kita akan berfokus pada dua orang tentara Amerika yang berprofesi sampingan sebagai penjual sekaligus pencuri barang antik. Mereka tengah memata-matai sebuah desa di timur Mesopotamia. Dua orang itu adalah Nick dan partnernya Udin. Berbekal pada sebuah peta harta karun yang ia curi sebelumnya, Nick mengajak Udin untuk masuk ke desa tersebut. Yang mana daerah itu sebenarnya telah dikuasai oleh para pemberontak. Menyadari kejadian itu, Udin pun menolak karena dinilainya terlalu berbahaya. Dan ditambah, jika sampai diketahui oleh atasan mereka, itu bisa lebih berbahaya lagi. Namun Nick meyakinkan kalau harta yang tersimpan di daerah itu pasti sangat berharga dan bisa membuat mereka kaya mendadak. Namun sangat jauh dari yang mereka bayangkan keadaan berjalan di luar rencana. Setelah berhasil menyelinap ke dalam desa, mereka dikejar oleh lusinan pemberontak bersenjata lengkap. Kini pilihannya menyerah atau mati. Udin yang panik segera menghubungi markas tentara Amerika untuk meminta bantuan. Beberapa saat kemudian, datanglah bantuan udara yang menggempur wilayah itu dengan bom. Para pemberontak pun segera kabur kocar kacir. Ledakan itu menyisakan lubang besar di jalanan. Sekejap kemudian, terjadi longsor yang membuat Nick dan Udin terperosok jatuh. Ledakan itu memicu longsor yang mengarah pada sebuah gua kuno yang selama ini tersembunyi jauh di bawah tanah. Karena penemuan itu, atasan mereka dan selusin personel tentara datang ke sana. Atasannya pun memarahi Nick dan Udin yang bertindak gegabah. Ternyata atasannya itu tahu jika profesi sampingan Nick dan Udin yang gemar mencuri artefak dan harta karun untuk mereka jual di pasar gelap. Di tengah kejadian itu, tiba-tiba saja datang seorang wanita yang bernama Jenny. Tanpa basa-basi, ia langsung menampar Nick. Ia ternyata marah karena Nick mencuri sebuah peta darinya. Dan ternyata peta itulah yang membimbing Nick untuk menemukan tempat ini. Jenny adalah seorang arkeolog yang berkecimpung dalam penemuan bangunan-bangunan kuno di Timur Tengah. Jenny terkejut melihat gua yang tersingkap akibat ledakan. Ia langsung paham bahwa gua itu merupakan sebuah makam Mesir kuno. Namun yang jadi pertanyaan adalah, mengapa makam bangsa Mesir kuno bisa ada di wilayah Mesopotamia yang notabene jaraknya ribuan kilometer dari Mesir? Sang atasan ingin Nick dan Udin bertanggung jawab atas kejadian ini. Ia ingin mereka mengawal Jenny masuk ke dalam gua untuk memeriksa isinya. Sesampainya di dalam gua, Jenny menemukan tetesan merkuri yang mengalir ke sebuah tempat. Pada titik ini, Jenny merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena merkuri pada peradaban Mesir kuno dipercaya mampu melemahkan kekuatan iblis. Sangat berbeda seperti merkuri campuran kosmetik pada zaman sekarang, yang dipercaya mampu memutihkan kulit dengan instan. Setelah mereka menyalakan lampu dan masuk semakin dalam ke lorong gua, benar saja di sana terdapat sebuah kolam yang penuh dengan cairan merkuri. Di saat Jenny sedang sibuk memeriksa, Nick dan Udin malah memanfaatkan kesempatan untuk menjara harta benda yang ada di sana. Nick lalu melihat sebuah pemberat yang terhubung melalui tali dengan sesuatu yang entah apa di dalam kolam tersebut. Ia menduga tali itu terkait dengan sebuah harta karun. Karena penasaran, Nick pun memutuskan tali itu. Alhasil, pemberatnya pun jatuh dan menarik keluar sebuah sarkofagus dengan bentuk mengerikan dari dalam kolam. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja muncul ratusan laba-laba di sekeliling mereka. Laba-laba itu menggigit Udin. Secara refleks, ia pun menembak sekumpulan laba-laba. Saat Udin kembali tenang, Nick yang sedang memandangi sarkofagus itu tiba-tiba mendapat kilasan aneh. Ia melihat seorang wanita cantik di tengah gurun pasir sedang berjalan ke arahnya. Wanita itu adalah Ahmanet. Ia berkata bahwa Nick adalah yang terpilih. Sesaat kemudian, Jenny menyadarkan Nick. Mereka pun meminta bantuan helikopter untuk mengeluarkan sarkofagus itu. Mereka membawa sarkofagus ke sebuah pesawat kargo untuk dibawa ke pusat penelitian di London. Di kejauhan, Nick melihat badai pasir mulai mendekat. Para pasukan pun memasukkan sarkofagus itu ke dalam pesawat. Mereka segera lepas landas untuk menghindari badai pasir. Di dalam pesawat, Udin yang tadi tersengat laba-laba tiba-tiba tewas secara perlahan. Dan tak ada satu orang pun yang menyadarinya. Di sana terlihat Nick membenarkan tindakannya yang telah mencuri peta dari Jenny. Karena berkat tindakannya itu, mereka berhasil menemukan sebuah peninggalan bersejarah. Namun Jenny tak memaafkannya begitu saja. Di ujung sana, tiba-tiba saja Udin bangkit dan mencoba memotong tali pada sarkofagus. Tidak sampai di situ, Udin juga menusuk sang komandan yang berusaha menghentikan tindakannya. Kejadian itu membuat semua orang panik. Saat Udin berusaha menusuk Nick, Nick terpasa menembaknya. Udin pun tumbang dan sepertinya kali ini ia benar-benar mati. Keanehan pun berlanjut dengan datangnya ribuan burung gagak yang menabrakan diri pada pesawat. Kejadian itu merusak mesin pesawat dan mulai terjatuh. Di dalam pesawat, Nick memakaikan parasut pada tubuh Jenny. Namun Nick sendiri ternyata tidak memiliki parasut. Alhasil, ia pun ikut terjatuh bersama pesawat yang hampir menabrak sebuah biara. Keesokan harinya, di rumah sakit London, petugas meminta Jenny untuk mengidentifikasi jasad para korban. Karena ia merupakan satu-satunya penumpang yang selamat dalam kecelakaan pesawat itu. Di dalam kamar mayat, sesosok tubuh kembali bangkit. Ia adalah Nick. Entah bagaimana, secara ajaib ia kembali dari kematian. Tiba-tiba saja muncul sosok Udin mengagetkan Nick. Beberapa saat kemudian, Jenny dan dua petugas masuk untuk memeriksa. Mereka terheran melihat sosok Nick yang masih hidup. Udin secara tiba-tiba juga menghilang. Di sisi lain, tak jauh dari biara tempat insiden pesawat jatuh itu, terlihat dua orang anggota tim pencari memeriksa puing-puing sisa pecahan sayap pesawat. Kemudian salah seorang melihat sarkofagus. Karena penasaran, ia pun membukanya. Tiba-tiba saja, mumi yang ada di dalamnya bangkit dan menciumnya. Satu anggota tim pencari yang tersisa kemudian memeriksa temannya itu. Ternyata tubuh temannya sudah menyusut tak dapat dikenali. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja muncul sosok mumi yang menciumnya. Tubuhnya pun kering dan menyusut tersedot oleh mumi Ahmanet. Dengan menyedot jiwa orang lain, tubuh Ahmanet perlahan-lahan terlihat kembali utuh. Ahmanet kemudian membangkitkan dua korban yang baru saja ia sedot jiwanya. Mereka pun bergerak seperti mengerti apa yang diinginkan Ahmanet. Di tengah kota, di dalam sebuah bar terpencil, Jenny penasaran bagaimana Nick bisa selamat dari kecelakaan pesawat. Nick yang tidak tahu apa-apa juga bingung mencari jawabannya. Di sana Jenny mengatakan jika ia bekerja dengan sekelompok ahli arkeologi yang telah lama mencari makam seorang putri Mesir kuno. Yang riwayatnya telah dihapus dari sejarah. Bersamaan dengan itu, mereka juga mengincar sebuah belati dengan permata darah di gagangnya. Belati tersebut dipercaya mampu membawa set sang dewa kematian ke dalam dunia fana. Dan menurut sejarah yang beredar, permata darah yang ada pada belati itu telah dicopot dan disembunyikan oleh para kesatria Templar yang pernah menginvasi Mesir. Dan secara kebetulan, belum lama ini komplek makam kuno telah ditemukan di bawah kota London. Jenny meyakini jika sarkofagus yang mereka bawa di dalam pesawat berisi jasad Ahmanet yang selama ini disembunyikan jauh di luar wilayah Mesir. Di tengah perbincangan itu, Nick terus melihat sosok Udin yang berusaha mengajaknya berbicara. Nick lalu pamit untuk pergi ke toilet. Awalnya, Nick berpikir bahwa dirinya sedang berhalusinasi karena hanya ia yang menyadari keberadaan sosok Udin. Namun Udin meyakinkan Nick bahwa dirinya adalah nyata. Ia mengatakan jika di dalam gua itu dirinya telah dikutuk dan Nick juga dikutuk. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri kutukan mereka, yaitu dengan mengikuti semua keinginan Ahmanet. Dan satu-satunya alasan Nick selamat dari kecelakaan pesawat itu adalah karena ia memiliki peran dalam kejadian besar yang telah direncanakan Ahmanet. Nick yang tak mampu mencerna semua yang disampaikan Udin lalu panik dan keluar dari bar. Di sana ia melihat sesosok makhluk bertentarakan ribuan tikus yang berusaha menggerogotinya. Sesaat kemudian Nick ternyata telah berada di tengah jalan. Beruntung ia segera disadarkan oleh Jenny dan ternyata itu hanya bayangannya saja. Nick yang panik kemudian menceritakan apa yang disampaikan Udin tadi. Namun Jenny bingung tak percaya apa yang disampaikan Nick. Kemudian Nick kembali mendapat kilasan visual dan merasa ada yang menariknya ke sebuah tempat. Ia pun mengajak Jenny ke lokasi jatuhnya pesawat untuk menemukan sarkofagus. Namun sesampainya di sana yang membuat Jenny bingung adalah Nick malah mengajaknya masuk ke dalam biara. Bukannya ke tempat berseraknya puing-puing pesawat. Ia kembali melihat kilasan visual. Saat ia sadar dirinya sudah berada di dalam biara. Tiba-tiba sesuatu menyerangnya. Ia dipegangi oleh empat tentara Ahmanet. Kemudian mumi Ahmanet yang sudah berwujud setengah manusia melompat ke atasnya. Ahmanet mengatakan jika ia akan menggunakan tubuh Nick sebagai media untuk membangkitkan set sang dewa kematian. Ahmanet mengambil sebuah belati dari dalam patung. Saat ia akan menusuk Nick, tiba-tiba saja ia terhenti saat melihat permata darah di gagang belati itu telah hilang. Di saat bersamaan, Jenny masuk dan bengong melihat kejadian itu. Nick pun menyuruh Jenny untuk lari dari sana. Namun Ahmanet yang marah langsung mengajarnya. Saat Nick telah berhasil melepaskan diri dari pasukan Ahmanet, ia pun menusuk Ahmanet yang hampir menyedot jiwa Jenny. Mereka pun berlari keluar dan menggunakan mobil untuk kabur dari sana. Namun faktanya, mereka hanya berkendara memutari hutan dan berakhir kembali di biara. Tak putus asa, Nick kembali mengijak gas untuk menjauh dari sana. Namun kali ini, pasukan Ahmanet menyerang mereka dan membuat mobil yang mereka gunakan mengalami kecelakaan. Beruntung mereka selamat, namun tanpa mereka sadari, ternyata Ahmanet sudah berada di sana. Nick pun memberanikan diri untuk menyerang Ahmanet. Tapi itu hanya sia-sia. Ahmanet memukul Nick hingga terlempar seperti bola pimpong. Beberapa saat kemudian, muncul selusin pasukan yang menyerang Ahmanet dan membiusnya dengan Merkuri. Saat Nick bertanya siapa mereka, salah seorang di antaranya malah membius Nick hingga tak sadarkan diri. Saat Nick tersadar, mereka sedang menggirinnya ke sebuah ruangan. Di sana tersimpan berbagai hal tak wajar, seperti tengkorak vampir yang diawetkan dalam sebuah tabung kaca. Orang-orang itu kemudian meninggalkan Nick. Tak lama kemudian, muncul sesosok pria di hadapan Nick. Orang itu bernama Dr. Henry Jekyll. Ia adalah seorang pantologi kriminal, ahli bedah saraf, pengacara, dan juga seorang ilmuwan. Intinya ia adalah orang aneh dan jenius. Di sana Jekyll bercerita jika ia mengidap sebuah penyakit yang tak wajar. Saat bercerita, tubuhnya bergetar. Urat-urat di wajahnya juga tampak menghitam. Jekyll lalu menyuntikkan obat di tangannya. Dalam beberapa detik, gejala anehnya mulai menghilang. Jekyll bercerita bahwa selama ini ia berusaha mencari obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya secara permanen. Jekyll lalu mengajak Nick ke ruangan lain. Di tempat itu terlihat Ahmanet dirantai dan disuntikkan merkuri ke dalam tubuhnya. Hal itu mampu meredam kekuatan Ahmanet. Di sana juga ada Jenny. Ternyata selama ini, Jenny adalah anak buah dari Dr. Jekyll. Dr. Jekyll mengucapkan selamat datang di Prodigium. Sebuah lembaga yang mengantisipasi dan mempelajari hal-hal di luar nalar yang menimbulkan bencana seperti Ahmanet. Ia berkata jika Ahmanet adalah penemuan tertua yang pernah ia lihat. Mumi Ahmanet telah disembunyikan selama 5.000 tahun dan dihapus dari sejarah. Ia mengatakan bahwa Nick sudah dikutuk dan tubuhnya merupakan yang terpilih sebagai media untuk membangkitkan set sang dewa kematian. Jekyll lalu berkata bahwa ia dapat menyembuhkan Nick. Ahmanet menyelah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengubah takdir. Kutukan itu tak mungkin dipatahkan. Ahmanet mengatakan jika ia akan membuat Nick abadi. Saat hal itu terjadi, maka Nick akan menjadi seorang dewa. Dunia akan mengikuti hasratnya. Nick akan mampu menghidupkan yang mati. Mereka berdua akan membentuk dunia yang baru. Ahmanet kemudian berteriak kesakitan karena Dr. Jekyll melipat gandakan dosis merkuri ke dalam tubuhnya. Kemudian terlihat Nick dan Jenny duduk berdua sambil memandangi tubuh Ahmanet. Jenny meminta maaf karena sejak awal ia tidak jujur pada Nick. Ia tak pernah membayangkan jika Nick akan menjadi seperti ini. Ia berkata Nick adalah orang baik yang rela mengorbankan nyawanya dengan memberi satu-satunya parasut yang ada di pesawat untuk Jenny. Nick pun menjawab jika saat itu ia mengira jika parasutnya ada dua. Kemudian datang Dr. Jekyll mengajak Nick untuk berbincang di kantornya. Di sana Nick meminta Dr. Jekyll untuk segera menghilangkan kutukannya. Namun tak disangka Dr. Jekyll menolak dan mengatakan agar Nick menerima takdirnya. Demi kebaikan orang banyak ia meminta Nick berkorban agar nantinya setelah menerima kutukan tubuhnya bisa diteliti dan dibedah oleh para ilmuwan. Nick pun marah mendengar perkataan Dr. Jekyll. Di tempat lain terlihat anak buah Dr. Jekyll menemukan batu darah yang telah hilang dari gagang belati. Ahmanet mampu merasakan keberadaan permata darah itu. Ia memanggil seekor laba-laba kecil dan mengirimnya masuk ke dalam telinga salah satu petugas. Di dalam kantor terlihat tubuh Dr. Jekyll berketar. Ia berusaha meraih obat yang ada di dekatnya. Namun Nick merebut obatnya. Nampak Dr. Jekyll mulai kehilangan kendali. Ia menyuruh semua orang yang ada di sana untuk lari. Namun Nick terlambat. Ia terkunci di dalam ruangan bersama Dr. Jekyll. Jenny yang sudah keluar berusaha mencari jalan lain untuk menyelamatkan Nick. Terlihat kini Dr. Jekyll telah berubah. Dirinya sepenuhnya telah dikuasai oleh iblis bernama Hyde. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Seperti berkeperibadian ganda, Hyde berbeda dengan Dr. Jekyll. Ia malah mengajak Nick untuk bekerja sama. Ia menyuruh Nick menerima kutukannya. Dengan cara itu bersama-sama mereka akan menjadi raja dunia. Saat mereka sedang sibuk bergelut, Di tempat lain, Ahmanet berhasil mempengaruhi petugas untuk melepaskan rantainya. Di saat Nick sedang terpojok, ia berhasil meraih obat dan menusukkannya ke dada Hyde. Hal itu membuat Hyde kesakitan. Dan ia kembali berubah menjadi sosok Dr. Jekyll. Jenny kemudian datang menghampiri Nick. Ia mengajak Nick untuk mencari permata darah dan menghancurkannya. Karena tanpa permata itu, ritual tak akan bisa dilakukan. Saat Nick kabur, Ahmanet yang melihatnya langsung marah dan melepaskan diri. Ahmanet kemudian memanggil badai pasir agar memperlambat Nick yang berlari menjauh darinya. Di luar terlihat semua orang panik karena badai pasir yang muncul secara tidak wajar. Di kantor, anak buah Dr. Jekyll memperingati rekannya untuk menutup semua akses ke makam bawah tanah. Karena cepat atau lambat, Ahmanet yang berhasil melepaskan diri pasti akan datang untuk mendapatkan permata darah. Nick dan Jenny berusaha lari dari barai pasir yang sangat dahsyat. Di tengah usahanya melindungi Jenny, Nick melihat Udin yang memberitahunya di mana permata darah itu disembunyikan. Nick pun mengikutinya. Udin mengarahkan Nick pada sebuah terowongan yang mengarah ke makam bawah tanah. Namun tanpa mereka ketahui, Ahmanet telah lebih dulu sampai di sana. Ia membangkitkan semua kerangka kesatria yang terkubur untuk menjadi pasukannya. Di tempat lain, Nick melihat kedatangan pasukan Ahmanet berlari ke arahnya. Ia pun segera berlari untuk menyelamatkan Jenny. Di dalam makam terlihat jasad kesatria yang bangkit menyerang para petugas yang terkunci di sana. Setelah para petugas telah berhasil dilumpuhkan, mereka pun membuka pintu makam untuk menyambut Ahmanet. Di sana Ahmanet berhasil menemukan permata darah dan memasangnya pada gagang belati. Di tempat lain, Nick dan Jenny diserang oleh pasukan Ahmanet hingga mereka terjerembab ke gorong-gorong yang dipenuhi dengan air. Di sana tiba-tiba saja Ahmanet muncul dan menyeret Jenny masuk ke dalam air. Nick mencoba mengejar, namun ia tak dapat menemukan Jenny. Ia pun kembali ke permukaan untuk menghirup udara dan kembali menyelam untuk mencari Jenny. Di sana ia melihat Jenny sudah diam kehabisan oksigen. Sambil menghindari kejaran pasukan Ahmanet, Nick menarik tubuh Jenny dan membawanya ke permukaan. Di sana pasukan Ahmanet malah menangkapnya. Ia pun diseret ke hadapan Ahmanet. Di tempat itulah, ia melihat Jenny sudah pucat tak bernyawa. Semua pasukan Ahmanet berlutut kemudian terurai menjadi debu. Nick yang sedih kemudian menyerang Ahmanet. Namun itu hanya sia-sia. Ahmanet menyuruhnya untuk menyerah menerima takdir. Namun Nick kembali memandangi tubuh Jenny. Di sana Ahmanet mulai kehilangan kesabaran dan melemparnya. Kemudian Ahmanet mematahkan kaki Nick. Ahmanet terus menyuruh Nick untuk menyerah. Namun Nick malah membuatnya semakin jengkel. Dan tanpa ia sadari, Nick telah mencuri belatinya. Kemudian Nick membanting belati hingga permata darah itu retak. Melihat aksi Nick, Ahmanet segera mengatakan Jika Nick memacahkan permata itu, maka ia akan mati. Ia akan kehilangan kesempatan untuk mengandalikan yang hidup dan yang mati. Saat itu, Nick memandangi jasad Jenny. Sejenak, Nick terdiam. Kemudian, ia menusukan belati itu ke tubuhnya sendiri. Seketika Nick tergetar, kornea matanya terbelah menjadi dua. Ia telah berubah menjadi setsang dewa kematian. Nick berjalan ke arah Ahmanet dan menjatuhkan belatinya. Saat Nick melihat jasad Jenny, ia kembali tersadar dan mengingat perkataan Dr. Jekyll. Jika ia harus berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Namun, Ahmanet mengalihkan perhatian Nick. Nick kembali teringat akan perkataan Jenny. Jika Nick adalah orang yang baik dan rela berkorban demi orang lain. Nick menyerang Ahmanet. Ia menyedot jiwa Ahmanet hingga tak tersisa. Tubuh Ahmanet kembali kering menjadi mumi. Sambil tertatih, Nick berjalan menghampiri jasad Jenny. Di tengah kehilangannya, ia menangis dan meminta maaf pada jasad Jenny. Di puncak kesedihannya, ia berteriak memanggil nama Jenny untuk kembali dari kematian. Dan secara ajaib, Jenny hidup kembali. Ia melihat keadaan di sekelilingnya dan menemukan jika belati itu telah digunakan. Jenny kemudian melihat Nick dari kejauhan. Saat Jenny akan menghampirinya, Nick berteriak untuk menjegah Jenny agar menjaga jarak darinya. Nick berkata, jika ia sekarang bukan manusia lagi. Ia tidak ingin menyakiti Jenny. Saat Dr. Jekyll sampai di tempat itu, tiba-tiba saja Nick sudah menghilang. Di dalam markas prodigium, Dr. Jekyll menyegel mumi Ahmanet dengan merkuri. Dr. Jekyll berandai-andai, jika mungkin saja Nick yang sudah menjadi dewa kematian mau bersekutu dengannya untuk melawan bahaya yang akan datang. Sementara itu, jauh di tengah gurun pasir, Nick kembali menghidupkan Udin sahabatnya. Dan mengajaknya untuk menjelajahi Timur Tengah. Untuk mencari jawaban atas apa yang terjadi dengan dirinya. Film pun tamat. Pesan yang bisa kita tangkap dari film ini, bertahan hidup di dunia yang kejam ini adalah bisnis yang melelahkan. Tetapi banyak penghargaan di akhir pertempuran. Manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan orang-orang yang berarti dalam hidup kita. Karena ketika kehilangan, kita tak dapat menghidupkan mereka kembali seperti tokoh dalam film ini. Terima kasih telah menonton!